Yo, alright guys, welcome back to Black Chuan Kali ini teman-teman kita akan berbicara mengenai salah satu isu yang membuat kita concern banget di tahun 2023 ini ya Amerika hentikan akses ke kripto teman-teman Dan agenda seperti apa yang mereka siapkan untuk menekan perkembangan aset kripto disini Itu cukup membuat saya khawatir ya Untuk harga-harga kripto ataupun aset-aset kripto di dalam tahun 2023 ini Tetapi tidak hanya itu yang akan kita bicarakan Tetapi posisi sebaliknya jika kita melihat dengan sudut pandang makro ya Sudut pandang yang lebih luas mengenai kejadian ini Menurut saya kita akan berkembang justru dari keadaan-keadaan krisis seperti ini teman-teman Dan di update kali ini juga kita berbicara mengenai CPI dan inflasi ya Dan ini berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh The Fed nanti Dan itu tidak hanya mempengaruhi investor kripto saja Tetapi investor-investor di bidang saham ataupun yang lainnya ya mempengaruhi disini Oke dan terakhir merupakan pandangan dari CZ ya CZ Changping Zhao mengenai stablecoin ya Jadi simak sampai selesai ya disini teman-teman Oke yang pertama disini kita berbicara untuk keadaan keseluruhan market ya Disini ada kenaikan sebesar 2,2% ya Untuk keseluruhan market cap bitcoin dan altcoins Dan untuk sekarang ini masih di atas 1 triliun dolar Tetapi di dalam 10 besar ini ada satu jagoan saya yang naik ya Disini 8,2% ya ini Cardano Mengungguli dari 10 pesaing lainnya ya di dalam sini untuk pergerakan 24 jam ya teman-teman So this is good for Cardano Oke dan sekarang kita kick into CPI data Oke jadi untuk inflasi ini memang tidak sesuai dengan harapan ya di awal tahun 2023 ini Karena dia ada kenaikan teman-teman Jadi kenaikan biaya rental, tempat tinggal, energi, bahan bakar Itu semuanya berdampak terhadap konsumen Dan CPI yang kaitannya dengan barang dan jasa ini naik 0,5% di bulan Januari ini Yang artinya kenaikan tahunan itu sebesar 6,4% Sebelumnya ini diprediksikan sebesar 0,4% dan 6,2% Tetapi apalah daya data berkata lain Kemudian core CPI yang tidak memasukkan makanan dan energi ya Itu terjadi peningkatan 0,4% setiap bulannya dan 5,6% dari tahun lalu Dibandingkan perkiraan dari analis itu yang masing-masing sebesar 0,3% dan 5,5% secara tahunannya teman-teman Dan meskipun tahun kemarin itu inflasi itu luar biasa ngeri ya Sekarang ini sudah agak sedikit cool ya untuk inflasi ini Kemudian smaller CPI than expected ini justru meningkatkan konsens ya Mengenai kenaikan harga-harga teman-teman Jadi meskipun sekarang ini kita bisa senang santai di sini Ada konsens lainnya Mengenai slownya inflasi di Amerika Serikat itu Ternyata tidak membuat perubahan-perubahan yang terlalu signifikan ya Terhadap kebutuhan dasar manusia di sana Karena untuk sekarang ini terjadi kenaikan juga ini untuk harga makanan di sana Food prices continue record rise teman-teman Jadi dari tahun ke tahun ini terus menaik teman-teman Kemudian cost of fruit and vegetable up to 60% in a year Jadi harga-harga vegetable itu naik ya Buah-buahan 16% dalam setahun belakangan ini Dan dari kejadian ini teman-teman Dari kejadian ini ya January CPI report ini Apa yang expert are saying about inflation Apa yang dikatakan oleh mereka tentang inflasi ini adalah Meskipun inflasi ini terus turun-turun-turun-turun dari bulan ke bulan Jadi data CPI ini Pembacaan data CPI ini Masih meyakinkan mereka bahwa Federal Reserve ini akan menaikkan suku bunga ke depannya teman-teman Untuk dua kali kenaikan suku bunga yang akan datang itu Memang menjadi concern ya para expert disini Karena kan sebelumnya 25 basis point ya Atau 0,25% di awal tahun ini Dengan pembacaan-pembacaan data yang akan naik ya Kemungkinan ini kan kemungkinan naik ya teman-teman Jadi cukup khawatir juga nanti di bulan Maret itu Evoency meeting itu seperti apa Karena nanti juga akan keluar data-data Employment rates atau unemployment rates yang akan terjadi teman-teman Dan seperti yang sudah saya ulang-ulang terus menerus ini teman-teman ya Semoga kalian tidak bosan Bahwa pembelian yang terbaik itu menurut saya Menurut saya itu ada di pertengahan tahun ini ya Karena kan kita masih akan melihat Satu kali lagi, dua kali lagi The Fed ini menaikkan suku bunga seperti itu Sebelum nanti kemungkinan mereka ini akan pivot Mungkin di quarter ketiga atau di mana Kita tidak tahu di tahun ini Ataupun di awal tahun depan I don't know guys Dan sekarang ini kita kembali ke situasi di Amerika teman-teman Untuk sekarang ini ternyata ada laporan yang menarik disini dari CNBC 30 tahun belakangan ini Di bawah kepemimpinan Joe Biden teman-teman Recovery tercepat itu terjadi Dari inflasi ataupun job reports ya Jadi dikatakan bahwa hebat sekali Joe Biden ini Mengalahkan rekor-rekor dari presiden di 30 tahun sebelumnya teman-teman Dan untuk kita ingat Ini adalah tahun politik guys Jadi semua tindakan-tindakan si Joe Biden ini Lebih mengarah kepada bagaimana dia mencitrakan posisinya dia Ya kan orang pengen kepilih lagi kan di periode yang berikutnya Tetapi jangan lupa tantangannya juga masih banyak disini Karena ekonomi ini menurut saya ya Di Amerika Serikat itu Data-datanya itu terlalu banyak dipoles ya menurut saya Apakah seperti itu yang terjadi di Wakanda I don't know Mungkin ada juga kesamaan Mungkin kan Kemudian teman-teman Mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat belakangan ini ya Untuk menekan perkembangan kripto Seperti yang kita bicarakan di awal tadi ya Ini saya ambil dari Eleanor Charret ya Gary Gensler Gary Gensler ini menyebabkan kekacauan di market teman-teman Dan dia tidak sendiri Melalui SEC-nya Melalui NYDFS teman-teman Bahkan OCC itu digunakan untuk menekan perkembangan kripto di Amerika Serikat Salah satunya ini nih Yang dilaporkan oleh Nick Carter teman-teman Jadi US Government wants to cut off ya Jadi Menurut Nick Carter ya Yang merupakan Bitcoin Advocate di Amerika Serikat Dia yakin bahwa US Government ini mencoba untuk memutus Akses ke banking sektor ya Dari kripto ini Kemudian dia juga mengklaim bahwa Biden Administration ini Itu coba menghidupkan lagi Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Obama Yang disebut sebagai Operation Choke Point tersebut teman-teman Dan memang Selama 10 minggu kebelakang Katanya dia ini Banyak tindakan-tindakan Amerika Serikat ini Yang menekan perkembangan kripto teman-teman So Kalau kita lihat disini ya Operation Choke Point 2.0 Jadi Apakah Amerika sedang mencoba untuk Meng-crackdown Kripto market Seperti itu Karena Gary Gensler ini dipakai Dia ini habis-habisan ya Jadi gak apa-apa lah Kamu jadi tumbal kayak gitulah Si Gary Gensler disini ya Dan Operation Choke 2.0 ini ya Ini seperti ular yang melilit Sampai menjerat kita Gak bisa nafas Seperti itulah bahasanya dia Sebenarnya ini kan ditujukan untuk Menekan usaha-usaha yang Ilegal Ataupun merugikan rakyat kecil lah Seperti itu Kayak misalnya lintar darat Atau penjualan senjata api Ataupun pornografi Membiayai pornografi Seperti itulah Jadi bank-bank yang berurusan Dengan hal-hal seperti itu Diinvestigasi habis-habisan Melalui yang namanya Operation Choke Point Tetapi teman-teman Menurut saya ya Kalau negara ini menggunakan Semacam penekanan Seperti ini ya Atau enforcement ya Pemaksaan Biasanya itu ada sesuatu yang Ditutup-tutupi ya Karena biasanya kan Kegagalan-kegagalan itu Dicoba dicitrakan dengan Oh pemerintah ini tegas Oh pemerintah ini Melakukan Tindakan yang Langsung Menghindarkan Masyarakat dari kerugian Investor dari kerugian Jadi Mereka ini hebat lah Tegas seperti itu Biasanya Biasanya kejadian seperti itu Untuk menutupi Ketidakmampuan mereka Dalam mengelola ekonomi sih Itu menurut saya disini teman-teman Jadi Operation Choke Point 2.0 ini ya Merupakan piton politik Jadi semacam Alat-alat politik mereka Untuk mencitrakan diri Bahwa kami ini kerja loh Kerja buat rakyat Meskipun ekonominya Tidak baik-baik saja Seperti itu ya Karena belakangan ini Teman-teman ya Apa yang dilakukan oleh Obama itu Ternyata Revealed through injustice Ketidakadilan Dan banyak sekali sekarang ini Institusi-institusi kecil ya Di Amerika Serikat itu Masih trauma Dengan yang namanya Operation Choke Point ini Teman-teman Karena ini Enforcement-nya luar biasa ya Pemaksaannya Dan ini merupakan Salah satu tindakan Injustice yang dilakukan Di era Obama Dan dihentikan di eranya Donald Trump Teman-teman Karena ini dianggap Merugikan bahkan Mempermacet Mempermacet lagi Memmacetkan ekonomi Di Amerika Serikat tersebut Teman-teman Jadi Department of Justice ini Digunakan oleh Lembaga politik Untuk menutup-nutupi Mungkin ya Seperti itu kan Menutup-nutupi Kegagalan mereka Dalam mengelola ekonomi Kan bisa saja Seperti itu Dan salah satu yang diterjang ya Oleh US government sekarang ini Melalui agensinya mereka Yang namanya SEC itu adalah Mereka ini Low shoot against Paxos Jadi SEC ini Menekan Paxos sekarang ini Mereka ini menuntut Paxos Karena dianggap Menjual sekuritas Yang tidak terdaftar Jadi Stablecoin itu Dianggap Sekuritas Oleh si Gary Gensler Teman-teman Ini lucu banget Sementara di dalam Ekosistem kripto Terutama di bagian Stablecoin itu Itu sendiri terjadi Perang Kompetisi Yang sebenarnya Menurut saya Kompetisi diantara Stablecoin ini Juga sangat sehat Ya menurut saya Karena kalau tidak ada Kompetisi kan Jadinya dominasi Namanya disitu Hanya saja Yang tidak menyenangkan Itu adalah Ketika Amerika ini Ikut-ikutan Ambil peran Disini Dan menekan Stablecoin disini Teman-teman Sambil memenangkan Ataupun sambil Mengamankan Salah satu Stablecoin yang mereka Support Seperti itu Itu kan namanya Injustice Itu tidak hadil Seperti itu Karena sampai sekarang pun Teman-teman US lawmakers And experts Mereka ini Masih mendebatkan Jadi para pembuat Undang-undang Dan ahli ini Masih mendebatkan Posisinya SEC ini Di dalam Kripto regulasi tersebut Teman-teman Masih belum jelas Sebenarnya Karena kalau kita lihat Dari pemberitaan Satu jam yang lalu Disini teman-teman Ini masih dari Cointelegraph Kripto regulation itu Decided by the congress Not the SEC Jadi menurut Asosiasi blockchain Disini teman-teman Yang seharusnya Bikin itu adalah Kongres Bukan SEC SEC hanya Menjalankan Karena dia itu Sifatnya Birokrat Atau dia itu Peralatan yang Tinggal dipakai Undang-undangnya Dibuat oleh Kongres Seperti itu kan Seharusnya Teman-teman Hanya saja Ini dia lompat pagar Si Gary Gensler ini Dan jika ini Terus terjadi Teman-teman Seperti dikatakan oleh CZ disini ya CZ Dia katakan bahwa Crypto industri ini Akan kemungkinan Pindah Tidak lagi pakai Dollar dia Jadi semua stablecoin itu Mungkin akan menggunakan Yen Dollar Singapura Ataupun mata-mata Uang negara lain Yang support dengan Crypto dan tidak Macam-macam Asalkan Seperti yang dikatakan oleh CZ disini ya Semuanya itu Transparan Gitu kan Seperti misalnya nih Kita mau cetak Satu US dollar Dengan BUSD Maka itu Transparansinya Itu jelas Gitu kan Berapa dia punya dollar Berapa dia cetak BUSD tersebut teman-teman Sama dengan Yen Ataupun dollar Singapura Atau bahkan Euro yang mereka Gunakan nanti itu Untuk Jaminan stablecoin Yang mereka cetak Disana nanti Nah apabila ini Terjadi teman-teman Petrodollar Yang selama ini Hegemoni dollar Itu yang luar biasa Itu akan mulai Digantikan Atau mulai Bergeser Atau mulai Kalah dia Di dalam persaingan Mata uang dunia Teman-teman Dan yang rugi itu Mereka sendiri Karena Amerika sendiri Yang akan rugi Apabila Nanti ini secara masif Semua orang itu Pindah Dari hegemoni dollar Itu pindah Mereka ke yuan Pindah ke yen Pindah ke yu Dan sebagai kesimpulan Saya disini teman-teman Meskipun Amerika ini Mencoba ya Untuk menekan Ataupun sekalian ya Menghentikan akses Kripto ini Ke banking sektor Teman-teman Menurut saya Ini justru akan Berkembang semakin bagus Kalau di luar Dengan regulasi Yang lebih bagus Kedepannya Ataupun lebih Friendly lah Terhadap perkembangan Kripto teman-teman Jadi yang rugi disini Bukan kita ya Hegemoni dollar itu Akan mulai ditinggalkan Seperti itu Oke Demikian video kali ini Terima kasih telah menonton Teman-teman Salam Black Juan Peace my friend Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton